Buya Yahya menjawab Assalamualaikum Buya Semoga Buya selalu dalam lindungan Allah SWT Saya hamba Allah dari Karawang mau bertanya Buya Bagaimana kalau saya beli sayur Bungkus kertasnya kadang ada tulisan Arab Itu bagaimana Buya? Saya buang atau bagaimana Buya? Terima kasih mohon jawabannya Tulisan Arab Seperti halnya tulisan yang lain Tidak ada masalah Yang jadi masalah adalah Jika di dalam tulisan Arab tersebut Ada nama-nama yang diakungkan Nama Nabi Nama Allah Nama-nama mulia Atau ayat Al-Quran yang dituliskan disitu Selagi tulisan Arab biasa Seperti halnya yang lainnya Maka dari itu Koran-koran Arab itu sendiri kita harus waspada Memang wartawannya menulis cerita biasa Cuma tak tanya cerita tentang Abdullah Namanya orang Abdullah Ada nama Allah Maka hendaklah waspada Dengan kertas-kertas yang bertulisan Arab Kecuali yakin betul Kertas yang bertulisan Arab tersebut Tidak ada nama-nama yang diakungkan Nama Allah Nama Rasulullah Tidak ada firman-firman Allah di dalamnya Maka itu tidak ada masalah Akan tapi kalau ada Maka haram Kalau kita dengan sengaja Itu merendahkan Bahkan bisa masuk wilayah syirik Kalau kita niatnya merendahkan Cuma karena mungkin kita ngeceknya susah Masa baca dulu Membungkus saja pakai koran Harus kita baca dulu Sampai selesai Kalau tidak ada baru kita pakai Maka paling enak adalah Sudah jangan pakai koran yang bertulis Karena Arab Pakai plastik Pakai kertas yang lainnya Selesai aman Jangan menggunakan sesuatu yang bertuliskan Arab Karena Anda harus ngoreksi dulu Kalau tidak Anda merendahkan nama Allah Tidak sampai disitu Anda sendiri merendahkan Anda gunakan bungkus roja Setelah itu Anda buang di tempat sampah Masya Allah Dosa di atas dosa Hati-hati ya Maka karena Anda mungkin susah Untuk mengoreksinya Menelitinya Maka lebih baik Anda hindari Menggunakan kertas-kertas Yang bertuliskan Arab Wallahu'alam bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!